Hai Sobat Kutipan Fakta. Kembali lagi bersama kami. Apa itu gravitasi? Kata gravitasi berasal dari kata latin, gravitas, yang berarti, berat. Gravitasi sangat penting untuk keberadaan kita, tetapi apakah Anda tahu mengapa itu ada atau apa itu? Mengapa sesuatu yang tidak dapat kita lihat, begitu penting bagi kelangsungan hidup kita, dan berfungsinya tata surya? Pada artikel ini, kita akan melihat apa itu gravitasi sebenarnya, dan bagaimana cara kerjanya. Apa itu gravitasi dan apa kegunaannya? Kita semua tahu gravitasi ada, dan itu membuat kita tetap berada di bumi, gravitasi adalah gaya yang menarik benda ke arahnya. Kata gravitasi berasal dari bahasa latin, gravitas, yang berarti, berat. Di bumi, gravitasi memberi bobot pada benda, sedangkan di bulan, gravitasi mengontrol pasang surut bumi. Gravitasi dapat memiliki banyak peran berbeda di seluruh tata surya, inilah sebabnya mengapa semua planet masih mengorbit mengelilingi matahari. Di bumi, gravitasi adalah alasan benda jatuh ketika kita menjatuhkannya, sama seperti ketika kita melompat, kita jatuh kembali ke bumi. Siapa yang menemukan gravitasi? Sir Isaac Newton adalah seorang ahli matematika dan fisika Inggris, yang menyadari apa itu gravitasi, ketika dia memikirkan tentang kekuatan alam, dan melihat sebuah apel jatuh dari pohon. Dia bertanya-tanya mengapa apel itu jatuh tanpa bergerak, dan menyadari bahwa suatu kekuatan pasti telah menariknya ke arah bumi. Pikiran Newton mulai bertanya-tanya, apakah gaya ini akan melampaui bumi dan juga ada di tata surya. Pada tahun 1632, ia mengusulkan konsep gravitasi, dan menciptakan hukum gravitasi, membantu fisikawan lain saat itu untuk menemukan cara kerja tata surya. Sebelum penemuan gravitasi, orang Yunani percaya bahwa tata surya dikendalikan oleh para dewa dan mengikuti pola alam. Bagaimana kita mengukur gravitasi? Gravitasi diukur dengan apa yang disebut grafimetri, dan mengukur kekuatan medan gravitasi. Instrumen yang digunakan untuk pengukuran ini disebut gravitasi, dan hanya mengukur percepatan gravitasi konstan ke bawah. Eksperimen menggunakan grafimeter, menunjukkan bahwa gravitasi bervariasi, bahkan di permukaan bumi sekitar 0,5. Ini sebagian besar, karena gerakan konstan matahari dan bulan, mempengaruhi tarikan gravitasi bumi. Grafimeter terutama digunakan untuk mengukur medan gravitasi untuk survei geofisika, eksplorasi mineral dan seismik. Meskipun grafimeter hanya digunakan di bumi, grafimeter juga dapat digunakan di permukaan lain, seperti bulan untuk mengukur medan gravitasi. Apa yang akan terjadi di bumi tanpa gravitasi? Meskipun sangat tidak mungkin bahwa gravitasi akan hilang, itu hampir tidak mungkin, tetapi para ilmuwan masih mencoba, untuk memrediksi apa yang akan terjadi tanpanya. Sebuah artikel yang diterbitkan oleh BBC pada tahun 2016, menjelaskan bahwa jika bumi tidak memiliki gravitasi, kemungkinan besar akan pecah berkeping-keping dan melayang. Apapun yang tidak terhubung secara fisik, akan menjadi yang pertama muncul, hal-hal seperti lautan, sungai, air akan menghilang. Berikutnya adalah bumi itu sendiri, tanah akan pecah dan kita, akan digantung seperti partikel di ruang angkasa. Skenario serupa akan terjadi dengan matahari, di mana tanpa gravitasi untuk melawan tekanan intinya, matahari akan meledak. Apa yang akan terjadi pada manusia tanpa gravitasi? Seperti yang kita ketahui dari pengalaman para astronot, hidup tanpa gravitasi tidak hanya sulit tetapi juga berdampak negatif bagi tubuh. Bagi manusia, akan ada efek buruk pada tubuh kita, karena kita telah berevolusi dengan gravitasi. Kelompok otot tertentu akan ditekan oleh gravitasi, hal-hal sederhana seperti berdiri, membutuhkan otot untuk menahan kita melawan gravitasi. Astronot NASA dan Dr. J. Buki, menemukan bagaimana tubuh kita merespons keadaan tanpa bobot. Misalnya, ketika berada di luar angkasa, di mana tidak ada gravitasi, astronot kehilangan masa tulang dan otot, mereka kehilangan kekuatan. Ini karena tanpa ada traksi pada kita, kita tidak menggunakan otot kita, karena kita hanya akan melayang. Kurangnya penggunaan otot, dan harus berdiri juga dapat menyebabkan efek lain pada tubuh, seperti kehilangan keseimbangan. Tubuh manusia telah beradaptasi, untuk bekerja dengan gravitasi yang membebani kita setiap hari, dan tanpanya, kita perlahan-lahan akan melemah, karena tidak menggunakan otot kita. Inilah sebabnya, mengapa astronot memiliki batasan waktu, berapa lama mereka menghabiskan waktu di luar angkasa. Karena itu melemahkan tubuh mereka, yang menyebabkan konsekuensi, ketika mereka kembali ke bumi. Studi menunjukkan, bahwa jika Anda menghabiskan sekitar 3 bulan di luar angkasa, tanpa gravitasi, Anda akan membutuhkan 2 hingga 3 tahun, untuk mendapatkan kembali kepadatan tulang yang hilang. Apakah ada gravitasi di bawah air? Anda mungkin berpikir ada sedikit, atau tidak ada gravitasi di dalam air, karena kita mengapung dan merasa lebih ringan, tetapi gravitasi tetap konstan di dalam air. Meskipun gravitasi di air sama dengan di darat, gravitasi harus memilih apa yang ditariknya. Ketika suatu benda atau orang ditempatkan di dalam air, gravitasi masih dapat bekerja pada benda tersebut, tetapi hanya volume air yang sama yang dapat naik, melawan gravitasi. Ini disebut perpindahan, dan gravitasi harus memilih elemen mana yang akan ditariknya, air atau benda. Jika suatu benda diletakkan di dalam air, yang lebih rapat dari air, maka benda tersebut akan tenggelam, dan beratnya akan berkurang seiring dengan perpindahan volume air. Namun, jika masa benda lebih kecil dari air, benda akan mengapung, ke titik di mana masa benda sama dengan volume air, yang dipindahkan. Apakah semua planet memiliki gravitasi? Gravitasi ada di mana-mana, tetapi lebih lemah di beberapa tempat daripada di tempat lain. Misalnya di bumi, jika Anda menimbang 100 lbs, 45 kg, Anda akan memiliki berat yang berbeda di planet yang berbeda. Orang yang sama, akan memiliki berat hanya 17 pon, 7,7 kg, di bulan, 38 pon, 17 kg, di Merkurius, dan 253 pon, 114 kg, di Jupiter. Seperti yang Anda lihat, beratnya berubah tergantung pada planet, tetapi orang-orangnya tetap sama. Ini karena gravitasi bervariasi antara planet dan di luar angkasa, menyebabkan bobot kita bervariasi. Gravitasi sangat penting, untuk keberadaan dan fungsi planet kita, tanpanya, bumi dan tata surya tidak akan sama. Jadi lain kali Anda berenang, gunakan beban untuk memeriksa perpindahan diri Anda, atau saat melempar bola. Perhatikan gravitasi yang akan menariknya kembali ke bumi.